Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 8 dengan tema pendidikan profesi guru ingin menyampaikan hasil diskusi kami sebelum itu izinkanlah kami memperkenalkan anggota kami yang pertama ada Brilian Jalufatwa Alivia Mustika Sari, Redi Luhur Perkasa dan saya sendiri Anya Fitri Adila, Luasita Ayu materi pertama akan disampaikan oleh Brilian Jalufatwa disini saya akan menyampaikan materi dengan judul pengertian pendidikan profesi guru pendidikan profesi guru atau PPG adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan kealian khusus dalam menjadi guru pendidikan profesi guru harus ditempuh selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan maupun sarjana kependidikan PPG atau program pendidikan profesi guru merupakan pengganti akta 4 yang tidak berlaku mulai tahun 2005 lulusan pendidikan profesi guru akan mendapatkan gelar menurut Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pendidikan profesi akan menglegimitasi profesi guru pendidikan profesi juga akan mendapatkan gelar GR di belakang nama guru tersebut karena menurut undang-undang guru adalah profesi sama seperti dokter sehingga guru dituntut juga untuk memiliki profesionalisme dalam bidangnya masing-masing selanjutnya program yang ada di PPG program yang ada di PPG ada dua yang pertama adalah PPG dalam jabatan program ini menyasar pada guru yang sudah mengajar dalam sehingga waktu tertentu program ini tidak hanya untuk guru PNS melainkan juga untuk honorer berikut syarat PPG dalam jabatan yang pertama peserta merupakan seorang guru di lingkungan yang menibut yang kedua sudah terdaftar di Dapodik dan memenuhi nilai NNUPTK yang ketiga sudah diangkat sebagai guru paling tidak akhir 2015 yang selanjutnya guru masih aktif mengajar diberikan dengan SK pembagian tugas pengajar yang dikeluarkan oleh kepala sekolah selanjutnya baru sudah lulus minimal sejam pendidikan S1 atau D4 selanjutnya usia maksimal peserta PPG adalah 58 tahun dan yang terakhir saya Jasmani, Rohani, dan Bebas Napsa yang kedua adalah PPG perajabatan di PPG perajabatan ini ada dua ada dua jalur yang pertama jalur bersubsidi dan jalur PPG swadana jalur bersubsidi ini ibarat jalur beasiswa calon peserta akan mendapat bantuan pembelian dari pemerintah untuk mengikuti PPG syarat untuk bisa bisa mendaftar PPG perajabatan bersubsidi yaitu yang pertama lulus dari perguruan tinggi dan prodi dengan akreditasi minimal B yang kedua minimal lulus jenjang S1 atau D4 program pendidikan yang sudah diambil harus linier dengan bidang studi di PPG selanjutnya calon peserta PPG PPG terdaftar di PDG yang selanjutnya tidak berusia lebih dari 28 tahun memiliki surat keterangan BNN yang dinyatakan periksa Snapsa memiliki surat keterang sehat memiliki SKCK dan selama menjelangkan program PPG menjadi dia untuk tidak menikah dan peserta program SM3T secara otomatis akan mendapat gelar PPG bersubsidi yang selanjutnya adalah PPG sawadana jalur ini membebankan biaya PPG pada masing-masing calon peserta didik perlu menyiapkan biaya antara 7,5 juta sampai 9,5 juta per semester syarat PPG di jalur ini pada dasarnya serupa dengan PPG bersubsidi namun status pernikahan tidak dipermasalahkan dan maksimal 3,5 tahun untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Alivia baik selanjutnya tujuan pendidikan profesi guru yang pertama tujuan umum tujuan umum PPG tersebut tertuang dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yaitu menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang mahesa berakhlak mulia sehat berilmu cakap kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab yang kedua tujuan khusus tujuan khusus dilaksanakannya pendidikan profesi guru tercantum dalam Permendiknas nomor 8 tahun 2009 pasal 2 yaitu untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan melaksanakan dan menilai pembelajaran menindaklanjuti hasil penilaian melakukan pembimbingan pelatihan serta didik dan melakukan penelitian serta mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan sedangkan menurut Umar Hamalik ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan mengedakan pelatihan antara lain yang pertama pelatihan berfungsi memperbaiki perilaku atau personen kerja hal ini sangat diperlukan agar tenaga pendidik lebih mampu melaksanakan tugas-tugasnya dan diharapkan berhasil dalam upaya pelaksanakan program kerja organisasi atau lembaga yang kedua pelatihan berfungsi mempersiapkan promo ketenagaan untuk jabatan yang lebih rumit dan sulit yang ketiga pelatihan berfungsi untuk mempersiapkan tenaga kerja pada jabatan yang lebih tinggi materi selanjutnya dilanjutkan oleh Anya Fitri Adila Landasan pendidikan profesi guru dalam pelaksanaan pendidikan profesi guru pasti memiliki landasan yang digunakan sebagai acuan yang mengatur keseluruhan bagian program tersebut beberapa landasan tersebut diantaranya adalah 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan profesi guru diantaranya adalah pasal 42 ayat 1 pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional ayat 2 pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang teragreditasi ayat 3 ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah pasal 43 ayat 2 berbunyi sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi pasal 44 ayat 1 berbunyi pemerintah dan demerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah ayat 2 penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya ayat 3 pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat Dua, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Di antara pasal-pasal yang mengatur pendidikan profesi guru Yang diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 adalah Pasal 8, berbunyi guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani Serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional Pasal 11, ayat 1, berbunyi sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan Ayat 2, sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi Yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah Ayat 3, sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan dan equitable Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik Sebagaimana diatur pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah Pasal 13, ayat 1, berbunyi Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik Dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan Yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik Dan sertifikasi pendidik Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah 3, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan Peraturan pemerintah ini menekankan perlunya masyarakat pendidikan merujuk pada perangkat standar mutu Sebagai ajuan formal dan baku dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan Selain itu, dalam peraturan pemerintah juga ditentukan kriteria minimal mengenai sistem pendidikan yang berlaku nasional Karena itu, setiap lembaga pendidikan minimal mungkin dapat memenuhi seluruh kriteria tersebut Agar dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas 4, peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2004 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru Dalam peraturan ini disebutkan beberapa standar kompetensi guru yang diharapkan dapat terintegrasi dalam kinerja guru Standar kompetensi guru terdiri atas 4 kompetensi utama Yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional Manfaat dilaksanakan pendidikan profesi guru Pertama, bagi guru Seorang guru akan mendapatkan berbagai pengalaman mengenai berpikir dan bekerja secara disiplin Sehingga bisa memahami keterkaitan ilmu-ilmu saat terjadi suatu permasalahan pendidikan di legungan sekolah Kedua, bagi sekolah dan siswa Memberikan inovasi baru bagi calon guru saat melakukan praktik pembelajaran Ketiga, bagi tenaga kependidikan Bukan hanya guru, manfaat pendidikan profesi guru juga bisa dirasakan oleh tenaga kependidikan Berbagai administrasi sekolah akan mudah dikendalikan jika sebelumnya telah mendapatkan suatu bimbingan Tenaga kependidikan yang terlatih dan berpengalaman akan ikut andil dalam menentukan kualitas sekolah Juga permasalahan administrasi siswa Bagi masyarakat Manfaat pendidikan profesi guru bisa berpengaruh dalam masyarakat Karena dengan diadakannya pendidikan profesi guru Akan melahirkan calon-calon guru yang profesional Maka masyarakat akan semakin percaya dan yakin kepada pendidikan nasional yang mampu memberikan pelayanan dan pendidikan untuk anaknya dengan baik Serta akan mencanangkan anaknya untuk mengikuti program wajib belajar yang sudah ditentukan pemerintah Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Redi Luhu Selanjutnya yaitu mekanisme pelaksanaan pendidikan profesi guru Ketika dinyatakan noloh spitas persiapan pertama adalah menyiapkan administrasi Kemudian setelah lulus administrasi Peserta menyatakan bersedia untuk mengikuti program ini Dan setelah penetapan LPTK kita harus lapor diri ke LPTK Semua proses dilakukan secara daring Setelah diterima secara resmi di LPTK Peserta akan mengikuti kegiatan Yaitu proses pertama yaitu orientasi secara daring yang dilaksanakan LPTK Peserta masih campuran dari beberapa jurusan Sebelumnya peserta sudah mendapatkan 6 modul profesional dan 4 modul pedagogik yang harus dipelajari secara mandi Tahap selanjutnya yaitu pendalaman materi Di sana akan diadakan orientasi khusus untuk jurusan yang diambil Dilakukan melalui kuliah tatap maya dengan Google Meet Peserta diharuskan mengunggah tugas sendiri peta konsep 6 modul profesional Baru kemudian kita bisa melanjutkan ke tahap analisis materi ajar bidang studi Satu modul dibahas dalam satu hari dilanjutkan dengan tes summatif Setelah itu dilanjutkan penyusunan materi ajar Di mana peserta akan membuat sendiri sebuah materi ajar baru Kemudian bisa melanjutkan ke analisis materi pedagogik Empat modul akan dibahas dalam empat hari dan diadakan satu kali tes summatif untuk empat modul tersebut Proses selanjutnya yaitu perancangan pembelajaran yang dilakukan selama 14 hari Di mana akan menghasilkan produk berupa perangkat pembelajaran sebanyak 3 set Yang terdiri dari 3 RPP, 3 bahan ajar, 3 media pembelajaran, 3 LKPD, dan 3 instrumen penilaian Dari 3 set tersebut dipilih satu set perangkat pembelajaran untuk peer teaching Tahap selanjutnya yaitu uji komprehensif sebelum ujian Beserta memilih 2 set perangkat pembelajaran yang akan diujikan Beserta mengunggah 2 perangkat tersebut Dan dosen penguji yang akan menentukan perangkat mana yang akan dipraktekan dan diujikan Setelah lulus ujian tersebut akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya Tahap selanjutnya yaitu praktik pengalaman lapangan atau PPL Dilaksanakan selama 30 hari PPL dilakukan sebanyak 3 kali yaitu PPL 1, PPL 2, dan PPL 3 Di mana kita akan dibimbing dan dinilai oleh dosen pembimbing dan guru pamong Dalam melaksanakan kegiatan PPL ini Tahap selanjutnya yaitu uji kinerja atau UKIN Dilakukan selama kurang lebih 7 hari Di mana peserta diminta untuk mengunggah portfolio Perangkat pembelajaran dan video pembelajaran yang dinilai oleh dosen pembimbing dan guru pamong Proses selanjutnya yaitu ujian pengetahuan atau UP Adalah tahap akhir dalam kegiatan PPG Di mana peserta dilaksanakan Melaksanakan UP yang lokasi dan waktu ujian telah diploting oleh Direkturat P3 GTK Menyesuaikan dengan domisili peserta Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat diberikan sertifikat pendidik Sedangkan bagi yang belum dinyatakan lulus dapat mengikuti ujian pada tahun berikutnya Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih